Intro Sejumlah organ tubuh milik jasad anggota sekte sesat di Kenya dilaporkan hilang. Hal ini diketahui dari otopsi yang dilakukan oleh tim forensik setempat. Hilangnya organ-organ tubuh ini pun memunculkan kecurigaan terkait indikasi pengambilan paksa. Di Lancet The Guardian, selasa 9 Mei 2023, Kepala Ali Patologi Pemerintah Dr. Johansson Oduor menerangkan, para korban tersebut selain tewas kelaparan, juga meninggal karena penganiayaan dan juga pencekikan. Terkait laporan organ tubuh yang hilang ke polisi yang setempat menuding para tersangka, terlibat dalam pengambilan paksa. Ada dugaan para tersangka bekerja sama dengan sindikat perdagangan organ manusia. Meskipun begitu, polisi tak merinci lebih jauh terkait dugaan ini. Terkait dengan kasus kematian ratusan anggota sekte karena berpuasa selama berhari-hari tanpa makan, Toko agama bernama Ezekiel Odero yang ditangkap disebut telah menerima transaksi uang tunai yang sangat besar. Pengadilan Nairobi pun memerintahkan untuk membekukan 20 rekening bank milik Odero selama 30 hari. Ada pun otoritas tempat kembali menemukan 21 jasad korban pengikut sekte sesat ini, sehingga jumlah total jasad yang ditemukan mencapai 133 orang. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah, lantaran masih ada ratusan orang yang dilaporkan hilang. Terima kasih telah menonton!